Tapi ternyata ada hal-hal yang gak bisa dicari oleh E.A. Ini terbuka untuk umum. Semua yang membutuhkan itu boleh hadir. Haleluya! Kembali lagi di podcast Gereja Yesus Jati. Dalam nama Tuhan Yesus, kita mulai podcastnya. Saudara-saudari, ada yang pernah lihat poster ini? Atau ada yang pernah lihat video ini? Nah, itu adalah poster dari KP Pujian. Kira-kira KP Pujian itu apa ya? Nah, kebetulan sekarang saya sudah bersama dengan ketua acara KPI Pujian. Kita langsung aja yuk sama-sama tanya ke ketua acara KP Pujian, yaitu Pendeta Titus Martin. Halo Pendeta. Halo, Halo Reika. Saya mau nanya nih Pendeta, kira-kira KP Pujian itu apa ya Pendeta? KP Pujian, dari namanya dulu ya? Iya. Kalau dari namanya, ini adalah singkatan dari Kebaktian Penyegaran Iman Pujian. Jadi, sebenarnya ini adalah satu kegiatan kebaktian istimewa, ya dengan acara-acara yang istimewa, ya karena ada pujiannya di sana, dan juga tema-tema yang istimewa. Halo, boleh tahu? Kira-kira temanya apa tuh Pendeta? Temanya untuk KPI Pujian yang kita bahas ini adalah, roh kudus adalah jawaban. Roh kudus adalah jawaban. Kenapa bisa tercetus tema itu Pendeta? Sekarang kan kondisi dunia itu semakin canggih ya. Kalau kita boleh tahu juga begitu banyak kecanggihan teknologi itu yang dimanfaatkan untuk mencari jawaban. Seperti yang belakang ini kan AI ya. Tapi ternyata ada hal-hal yang nggak bisa dicari oleh AI. Yaitu sesuatu yang sifatnya adalah rohani, yang berkaitan dengan spiritual kita. Dan satu-satunya yang bisa menjadi jawaban itu adalah roh kudus. Makanya kenapa diambil temanya roh kudus adalah jawaban. Nah, kalau dari acaranya sendiri itu bakal ngapain aja Pendeta? Kita nanti di acaranya yang pasti, karena ini sifatnya pujian, pasti akan ada puji-pujian. Lebih dari 150 orang yang akan memberikan persembahan pujian dalam bentuk tim choir. Kemudian juga pasti ada firman Tuhan. Ada doanya juga ya. Dan juga ada acara kebersamaan. Jadi ini bakal berbeda gitu dari kebaktian yang biasa? Berbeda sekali. Karena ada pujian tadi. Betul. Oke. Nah, kalau acaranya sendiri itu kapan Pendeta? Acara KPI Pujian ini akan dilakukan tanggal 26 November. Hari Minggu jam 10 pagi. Di mana kalau? Di mana acaranya? Bertempatnya ya? Bertempatnya kita akan adakan di Gereja Yesus Jati, Jakarta, di jalan Haji Saman Hudi. Haji Saman Hudi. Dekat yang Pasar Baru itu bukan? Betul sekali. Oh, dekat Pasar Baru itu. Jadi nanti buat teman-teman atau sadari-sadari yang mau datang, nah itu letaknya di dekat Pasar Baru gitu ya. Nanti di situ ada tulisannya Gereja Yesus Sejati. Ya gitu ya Pendeta ya? Betul, betul. Tadi siapa saja sih Pendeta yang bisa hadir gitu? Yang bisa hadir ini terbuka untuk umum. Siapa saja yang rindu untuk mencari jawaban, yang juga hatinya ingin dipuaskan, dihibur oleh puji-pujian yang memuji Tuhan, dan yang ingin mendapat siraman rohani supaya hati menjadi lebih damai, semua yang membutuhkan itu boleh hadir. Oke, kalau mau hadir ya Pendeta, kira-kira perlu daftar dulu gak sih? Ada link pendaftarannya, ya supaya jadi bisa lebih terdata, dan juga karena kan kita nanti ada acara kebersamaan, ya ketika kita sudah punya data tentu akan lebih baik. Jadi kita bisa persiapkan lebih baik juga dari panitia. Kalau misalnya, oh dia hari H baru lihat nih, terus pengen datang hari H tapi kan belum isi link itu gimana Pendeta? It's okay, datang saja. Kita juga sudah siapkan untuk mereka yang memang tergerak hatinya pada hari H untuk boleh datang. Oke. Kira-kira Pendeta ada yang mau disampaikan gak ke pendengar nih, siapa tahu mau ajakan mungkin? Ya, bagi saudara-saudara sekalian, kegiatan ini terbuka untuk setiap orang, kegiatan ini akan begitu bermanfaat, ya terkhususnya adalah bagi untuk menyegarkan iman kita. Karena ini adalah kebaktian penyegaran iman. Dan bagi yang membutuhkan jawaban atas persoalan-persoalan kehidupan, disinilah jawabannya. Karena kita percaya Tuhan dan roh kudusnya akan memberikan jawaban bagi setiap permasalahan kita dengan caranya, dengan kehendaknya. Jadi silahkan datang aja ya. Oke, terima kasih Pendeta atas podcast yang singkatnya ini. Oke, saudara-saudari, buat saudara-saudari mungkin yang di luar sana, yang tertarik buat datang, bisa langsung datang hari Minggu, tanggal 26 November 2023, di Gereja Yesus Jati Jakarta, di Jalan Saman Udi, dekat Pasar Baru. Jika nanti misalnya saudara-saudari membutuhkan informasi lebih lanjut, bisa menghubungi sosial media Gereja Yesus Jati, baik di Instagram, maupun di Youtube atau TikTok. Oke, sekian podcast singkat ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tuhan Yesus memberkati ya, sampai ketemu.